Intro Halo teman-teman, saya Igo Sekarang saya sedang berada di sungai Kati Gunung Salak Dan sekarang saya mau mencari potensi apa yang bisa dimanfaatkan di sekitar sini Mungkin ada beberapa bahan makanan yang bisa kita mengembangkan Selain buah dan juga hewan tertentu juga Pasti masih banyak di sekitar sini seperti ular, diawak, ataupun kura-kura yang bisa kita mengembangkan Sebagai makanan protein tambahan di dalam hutan Yuk kita telusuri sungai Terima kasih telah menonton! Beruntung sekali saya bisa mendapatkan belalang sembah di sini Dan sepertinya masih banyak belalang sembah seperti ini Dan sekarang sudah jarang sekali ditemuin belalang sembah seperti ini Dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk kita makan atau tambahan protein ketika di alam liar seperti ini Tapi karena sekarang sudah mulai kabitatnya sudah mulai terancam Jadi kita lepaskan aja ya Nah ini salah satu tanaman yang bisa kita mengembangkan Umbi dari tanaman ini bisa kita manfaatkan sebagai karbohidrat tambahan ketika di dalam hutan Kita ambil umbinya Terima kasih telah menonton! Bambu yang ada di sekitar sini Dan saya tidak membawa peralatan masak Jadi saya hanya memanfaatkan bambu yang sebagai tempat yang saya potong Dan ini nanti akan saya potong menjadi dua dan ini sebagai tempat untuk merebus talas yang tadi Terima kasih telah menonton! Untuk memakan talas ini kita harus merebusnya terlebih dahulu Karena ketika kita memakan secara mentah Itu banyak sekali getah yang terkandung di dalam talas ini Dan itu akan menyebabkan kita gatal-gatal Dan cara yang lebih efektif itu harus merebus bahan makanan ini terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! nah ini dia talasnya udah matang kita coba untuk di hutan seperti ini kita harus bisa memanfaatkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan dan talas ini rasanya cukup enak untuk dipakai dan juga memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi rasanya seperti simpong kerebus cuman tekstur dari talas ini dia lebih lembut daripada simpong dan juga kandungan gula glukosa di dalam talas ini sangat rendah dan ini bisa untuk orang-orang yang diabetes sekarang udah mulai sore dan tidak mungkin kita harus ke perkampungan sebaiknya saya akan bermalam disini untuk setengah lapunan dan besok pagi kita akan mencari perkampungan yang dekat dengan sini saya sekarang bermalam di sekitaran sini dan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan ke perkampungan mungkin akan memakan waktu satu atau dua jam perkampungan yang terdekat dan besok pagi kita akan coba mencari perkampungan dekat sini dan untuk selanjutnya cukup sampai disini semoga bertemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati